Jadi pada saat ini, gara-gara pandemi, kebanyakan program kita sekarang itu online dan yang on-site itu adalah co-op program. Dan program yang mau kita perkenalkan yaitu bisnis entrepreneurship and technology. Mengapa kita memberikan kata-kata bisnis entrepreneurship dan teknologi adalah kita membimbing untuk anak-anak lebih bisa untuk membangun perusahaan sendiri dan anak-anak IT atau anak yang ingin belajar tentang basic technology, mereka bisa gabung di program ini. Kita bertujuan untuk merekrut bukan hanya anak-anak bisnis ya, untuk bisnis teknologi ini, tetapi juga untuk program anak-anak dari program bidang IT, komputer sains, atau informatika ya di Indonesia ya. Dan salah satu program yang seperti kita akan memberikan seperti digital brand strategy, teknologi-strategi marketing, terus marketing research, beach deck essential itu bagaimana untuk startup raise money, terus business leadership, dan financial accounting, dan lain-lainnya. Terus termasuk management information system. jadi tujuannya untuk program ini adalah lain daripada yang lain, karena pada saat ini, era ini adalah, kita adalah era teknologi. Dan kita sudah tidak jaman lagi ya untuk business management, business marketing, soalnya jika saya pun hiring untuk sekolah, sekolah, kita memprioritaskan anak-anak yang ada skill lebih di samping marketing dan manajemen. Mengapa marketing dan manajemen itu kita tidak terlalu dilihat lagi? Karena untuk skill sales itu pun semua bisa jadi sales ya. dan untuk marketing, manajemen semua di manajemen, manajemen kelas dan marketing itu ada di semua program major business. kembali lagi bersama saya, saya Indutris di Zoom meeting hari ini bersama Pak Hari. Halo Pak Hari, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Hari? Sehat-sehat, bagaimana kabar semuanya? Terima kasih, Maple. Yes, sama-sama Pak Hari. Sejauh berkenan hatir ya, malam hari ini. Pagi ya, di sana morning nih. Morning waktu Vancouver. Oke Pak Hari, saya sekilas berikan informasi dulu mengenai info update dari Maple. Dan nanti kami akan persilahkan Pak Hari untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan-tanyaan dari kami. Oke, selamat malam bro and sis kalian. dan terima kasih sudah mau hadir di Zoom kita ya. Seperti biasa, ada update dikit mengenai Maple. Yang pertama adalah Maple sehingga bekerja sama dengan lebih dari seribu institusi ya. Baik itu di Australia, Kanada, US, maupun di UK. Dan juga beberapa negara Eropa lainnya. Nah, dan kalau misalnya bro and sis mau bertanya mengenai sekolah di study di sana, silakan kontak dengan saya, Indutris, ataupun tim Maple ya. Maple Cop. Nah, Maple Cop sendiri tidak hanya bergerak di bidang study gitu ya. Kita juga kalau misalnya teman-teman bro and sis mau cari properti di USA, UK, maupun di USA, US, maupun Australia. Kita juga bisa membantu dan juga bro and sis yang mau migrate ya. Yang mau migrate, kita juga kerjasama dengan RCIC yang akan mau akses bro and sis nantinya kalau misalnya bro and sis ada pikiran mau migrate ke, baik itu di Greece atau di Australia atau di Kanada. kita juga bisa bantu ya. Dan juga update yang kedua dari kami adalah untuk bro and sis yang mau study baik itu di US maupun di Kanada tapi mengalami kesulitan dalam hal dana. Kita juga ada satu institusi yang bisa membantu ya untuk memberikan pinjaman dan pastinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, silakan kalau sis mau tanya lebih jauh bisa langsung ke kami dan tim Apple akan membantu. Nah, malam ini sesuai dengan topik kita gitu ya mengenai salah satu major favorite major di Wales Young Institute. Nah, seperti yang kita ketahui Wales Young ini kebetulan presidennya ataupun deannya dipimpin oleh seorang dari Indonesia sendiri ya. Beliau ini sangat aktif di kegiatan KJRI juga apabila ada kegiatan di Kogen Indonesia di Kanada pasti Pak Aheri sebagai diaspora Indonesia selalu hadir dan selalu memberikan apa insight-insight yang menarik ya mengenai Wales Young itu sendiri. Nah, kita pengen tahu lebih dekat apa sih Wales Young dan apa sih program bisnis dan teknologi yang saat ini salah satu program yang menarik yang dipunya oleh Wales Young. karena di salah satu sisi kenapa menarik program bisnis dan teknologi karena ini satu kadang tidak dimunyai di uni ataupun college lain saya melihat. Ini salah satu uniknya Wales Young dia punya satu major bisnis dan teknologi jadi satu combine jadi nanti lebih jauhnya kita akan dengar sendiri dari Pak Hari Pak Hari Selamat malam Pak Hari Selamat malam Terima kasih Pak Iwan Terima kasih Silahkan Pak Hari bisa menjelaskan lebih jauh ya Silahkan Pak Hari Terima kasih semuanya saudara-saudara yang hadir pada malam ini ya waktu Indonesia sudah menyempatkan waktunya ini Wales Young Institute bekerjasama dengan Maple untuk membantu pengiriman atau pengurusan anak-anak yang ingin studi ke Wales Young Institute dari Indonesia jadi pada saat ini hari ini dengan Maple kita ingin mengadakan tanya-jawab dan informasi tentang bisnis teknologi jadi pada saat ini gara-gara pandemi kebanyakan program kita sekarang itu online dan yang on-site itu adalah co-op program dan program yang mau kita perkenalkan yaitu bisnis bisnis entrepreneurship and technology mengapa kita memberikan kata-kata bisnis entrepreneurship dan technology adalah kita membimbing untuk anak-anak lebih bisa untuk membangun perusahaan sendiri dan anak-anak IT atau anak yang ingin belajar tentang basic teknologi mereka bisa gabung di program ini kita bertujuan untuk merekrut bukan hanya anak-anak bisnis untuk bisnis teknologi ini tetapi juga untuk program anak-anak dari program bidang IT komputer sains atau informatika di Indonesia dan salah satu programnya seperti kita akan memberikan seperti digital brand strategi teknologi strategi marketing terus marketing research bid stack essential itu bagaimana untuk startup raise money terus business leadership dan financial accounting dan lain-lainnya terus termasuk management information system jadi tujuannya untuk program ini adalah lain-lain daripada yang lain mengapa karena pada saat ini era ini adalah kita adalah era teknologi dan kita sudah tidak zaman lagi untuk business management business marketing soalnya jika saya pun hiring untuk sekolah kita memprioritaskan anak-anak yang ada skill lebih di samping marketing dan management mengapa marketing dan management itu kita tidak terlalu dilihat lagi karena untuk skill sales itu pun semua bisa jadi sales ya dan untuk marketing management semua di management kelas dan marketing itu ada di semua program major business jadi kita lebih memilih anak-anak yang bisa spesifik ke finance atau bisa teknologi soalnya kita ada pengalaman hire beberapa orang mereka tidak bisa mengetahui tentang teknologi itu kita juga kerepotan makanya kita create program untuk business entrepreneurship dan teknologi dan tujuannya karena selanjutnya adalah jika anak-anak kerja di perusahaan komputer atau tech company mereka kan untuk startup mereka butuh raise money dan kita untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk jika mereka diperlukan mereka tahu bagaimana caranya untuk beach deck presentation beach deck presentation itu biasanya hanya berada di di program-program itu ya apa teknologi soalnya itu kebanyakan beach deck presentation adalah untuk anak-anak startup terus salah satu advantage dari program beach yang business entrepreneurship dan teknologi ini beberapa murid yang mengambil program bisnis ini berhubung kelasnya gara-gara pandemi ini kita lebih spesifik ke online terus beberapa anak itu mereka ada yang bersama saudaranya di Toronto atau di Calgary atau di Saskatchewan dan mereka mengambil kelasnya online dan beberapa ada juga yang mendapatkan berhubung mereka mendapatkan koop di Ontario terus mereka harus terpaksa melakukan kelas beberapa kelas di Welsiam dan kelasnya itu untung online jadi mereka mengambil kelas di Ontario bekerja di Ontario terus mengambil kelasnya online secara online jadi ada fleksibilitas untuk berada di kota manapun tetapi jika student memutuskan untuk stay for staying in Indonesia it can be more than 3 month or 4 month jadi maximum is more than no more than 3 month jadi kebanyakan anak untuk program business entrepreneurship ini adalah jika ada anak anak yang dengan background IT teknologi atau informatika sekarang sedang lagi dibutuhkan di Kanada dengan teknologi dan informasi sistem web development digital marketing kita sedang lagi dibutuhkan jadi mereka bisa untuk mengeksplore skill mereka di kota-kota di Kanada dan in the meantime you have to be a full-time student at Wills Young yaitu bisa online dan bagaimana kita bagaimana kita face-to-face nya pada saat-saat tertentu seminggu sekali atau satu semester sekali atau satu semester dua kali kita mengadakan acara face-to-face seperti barbecue outdoor dan kemarin KJRI Indonesia Pak Konjen nge-host event untuk anak-anak Wills event di KJRI jadi kita ketemu untuk satu semester itu once in a while apakah anak-anak suka seperti itu mereka lebih suka secara online karena mereka ada waktu di rumah dan mereka lebih bisa konsentrasi at the beginning it was hard at the beginning of COVID like two years ago tapi sekarang kita sudah adapt ya jadi berhubung sekarang ini bulan 4 ini spring summer is coming soon jadi kita lebih banyak kelas-kelas untuk di outdoor oh ya kita lebih outdoor seperti kita mengadakan barbecue di hotel private club seperti itu itu hanya untuk anak-anak yang bisa bergabung atau di dalam satu kota tapi yang di luar kota tidak gabung tidak apa-apa tinggal write an email to your instructor or your program coordinator jadi program ini sangat menarik untuk anak-anak yang memiliki background di bisnis informatika computer science itu mereka ada lebih chance ada keunggulan jika bersaing pada saat koop atau magang itu mereka ada keunggulan atau bersaing dengan anak-anak lokal soalnya kalian sudah memiliki background sebelumnya di Indonesia dan program program ini pun 16 bulan dan kita akan perpanjang selama 2 tahun programnya akan kita perpanjang selama 2 tahun jadi one year study one year scope dan harga programnya itu adalah 10.000 ini adalah program yang paling murah kita sekolah soalnya dengan Pak Konjen kemarin request untuk anak-anak Indonesia tolong dibantu programnya kita kasih keringanan jadi kita setuju dengan KJRI kita memberikan keringanan untuk anak-anak Indonesia programnya yaitu 10.000 untuk 2 tahun agalan untuk 2 tahun pada saat ini adalah 16 bulan dan kita sedang submit application untuk diperpanjang programnya ke 2 tahun apakah ada discount ada bagaimana sistem discount sistem discount biasanya anak-anak akan mendapatkan discount 1.000 dolar jika bisa di-approve atau pembayaran full tapi untuk lebih detail bisa contact ke Maple untuk bagaimana sistemnya bagaimana pembayaran pertama dan untuk housing Maple bisa juga membantu untuk housing juga untuk housing information dan itu tidak peduli kalian di kota mana di Ontario beberapa anak juga di Ontario itu atau di Toronto itu tidak masalah seperti itu mungkin ini kita sudah bisa tanya dan tanya jawab ya Pak Ari ya ada sudah ada beberapa yang bertanya dan Pak Ari malam hari ini yang audiens sudah mencapai 35 nih Pak Ari semoga semoga semua bisa masuk ke Welsian awal pertanyaannya Pak dari Tanya Chandra mohon maaf mau nanya mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan untuk ikut program ini itu mungkin lebih jauh ke Maple ya itu bisa ke Maple untuk program dipersiapkan paling penting deposito terus Inggris ya itu bisa ditanya lanjut ke Maple langsung ke Maple ya sis oke selanjutnya apakah anak IPS bisa join program ini atau khusus IPA silahkan Pak Ari pas khusus untuk malam ini apa dua combine ya Pak gak harus IPS kan ya kenapa apakah anak IPS yang mungkin anak IPS IPA tidak masalah di Kanada ini tidak ada IPS semua sama ya jika memang ada belum ambil math ada setik math gitu dan apalagi professional school makanya Pak Ari launching program business and technology IPS bisa IPA juga bisa IPS bisa IPA dan juga bisa soalnya sekarang anak IPS juga bisa mengambil program itu kan ke engineering juga saya gak tahu di Indonesia waktu saya kuliah di SMA di Indonesia dulu pun juga anak IPS bisa ambil program informatika bisa harusnya bisa gak masalah di Kanada untuk program yang di Wales ya program Wales dia vocational jadi bisa IPS maupun IPA oke next nya dari Gege ya dari sorry Pak Gege apa kita bisa transfer kredit kita bisa transfer kredit Pak untuk ini tidak bisa soalnya kita vocational college ya kita lebih ke vocational school vocation bukan vacation ya vocational school itu teknologi school atau institut untuk skill training jadi kita tidak untuk university transfer jika ingin transfer ke university atau ke UBC SFU itu bisa ambil university program nanti Maple ada beberapa pilihan sekolah yang untuk transfer program dan Wales ini lebih concern ke vocational magang seperti itu jadi langsung ya Pak dia ada pelajarannya teorinya setahun dan dia langsung praktik kerja setahun langsung begitu once dapat teori langsung masuk ke dunia kerja so don't hesitate langsung ya untuk selanjutnya Pak Erie untuk seperti apa untuk co-op Pak kalau untuk co-opnya co-opnya itu juga berhubung bisnis teknologi ya ada banyak pilihan kalian bisa tapi kita prefer ya kan untuk anak-anak co-op dibayar ini ada pertanyaan co-op dibayar dan untuk co-op itu student kan ada 20 jam waktu untuk kerja selagi sekolah kan jadi kita lebih memilih jika anak-anak waktu part time itu 20 jam selagi sekolah memilih bidang yang ada bersangkutan dengan dengan skill mereka yang lalu atau berhubungan dengan teknologi atau bisnis seperti kerja di kantoran berhubung sekolah dimulai bisa mencari dengan pelan-pelan dengan bantuan sekolah nanti bisa mencari dengan pelan-pelan untuk mencari kerja di part time di perusahaan teknologi atau melamar di kantor sebagai admin seperti itu dengan tujuan waktu koop nanti sudah mendapatkan posisi yang bagus dan koop pasti dibayar kalau gitu menariknya ini kan bisa dua kerjaan bisa di kerjaan yang berhubungan dengan bisnis maupun kerjaan di bidang teknologi dan juga bisa gak harus di Vancouver misalnya dia ada di Calgary ada butuh ini waktu dia di koop jadi dia student itu langsung bisa ke Calgary seperti itu ya bahkan waktu dateng nyampe pun bisa langsung ke Calgary atau Toronto atau Manitoba soalnya kelasnya kan online ini jadi fleksibel sekali ya bisa oke nah ini pertanyaan selanjutnya kalau sudah ada degree in accounting and finance itu bisa apply program ini Pak bisa 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 bahkan kadang guru-gurunya pun hire anak-anak itu anak-anak yang jika ada guru accounting ini barusan Eric dia hire beberapa satu anak dari kelas yang di hire part-time soalnya anak-anak ini ada background finance atau accounting itu juga soalnya untuk bisnis teknologi ini kan bisnis jaki mencakup finance teknologi juga sangat luas jadi Bro Yusuf bisa langsung dan kita kan untuk mengajarkan anak-anak jika pulang kedepannya jika mereka pulang ke negara masing-masing jika bisa bisa membuka usaha sendiri juga kan karena itu judulnya entrepreneurship sangat bagus program ini kemudian selanjutnya dari Bro JW halo Pak saya mau nanya untuk koopnya sendiri apa dicarikan oleh perusahaan atau seperti apa Pak Harry di sana untuk koop biasanya kita mencari memberi suggestion tiga interview ya tapi waktu koop dimulai itu kita memberi suggestion tiga interview untuk kita kirimkan maksimum tiga tapi jika semua interview tidak terima biasanya itu perlu dievaluasi lagi kenapa ini anak-anak bisa tidak koop semua perusahaan menolak seperti itu kita memberikan rekomendasi dan kita membantu mencarikan anak-anak untuk mendapatkan koop tetapi tidak bisa apa yang seperti yang mereka mau dekat dengan rumah atau posisinya manager atau tidak bisa harus sesuai dengan apa yang dipilihkan sekolah jadi tetap dibimbing ya Pak Hari dan kebanyakan anak-anak itu mereka lebih suka sebelum koop mulai mereka sudah mulai mencari kerja ya waktu part time itu ya mencari kerja soalnya kan ada waktu satu tahun sehingga waktu koop mereka sudah mendapatkan posisi yang bagus nah ini tipsnya dari Pak Hari ini ya jadi benar-benar kita itu networking ya berarti sana kita sudah mencari kerja dan juga kan bekerja di bidang yang ada hubungannya waktu part time ya kan oke betul nah untuk dari dari Bro Abdi ini tanya apakah bisa bawa istri Pak kalau masuk Wills Young istri itu lebih baik ke public school ya jika mau ingin membawa keluarga oke kalau untuk nari info public school nanti bisa ke mempel ya ya untuk saat ini memang dari Wills Young sendiri adalah salah satu private private schools yang sudah ada kurikulumnya ya jadi langsung teori dan langsung praktek koop vocations college nah untuk selanjutnya dari Fitri Sundari tanyaannya apakah Wills Young ada program untuk postgraduate tidak ada postgraduate lebih baik ke UBC ya oke langsung ke UBC ya Pak oke nah itu juga bisa ke public ke Mepo nanti bisa baik selanjutnya pada susia tidak ada kemarin murid paling tua di Wills Young umur 56 ya ada 45 36 37 45 untuk cas selalu ada ya Pak ada semua ada asalkan dokumen yang dilengkapi untuk keberangkatan dokumennya semua lengkap tidak dengan tujuan ingin menjadi legal bekerja tidak sekolah dan harus memaintain status legal terus mempunyai tujuan yang benar setelah lulus mengetahui mau ngapain asalkan seperti itu kan tujuannya ke Kanada ke Wills kan sekolah ya kan kalau bekerja itu kita tidak bisa pilihan nanti ya Pak pilihan nanti setelah dari Wills ke OOP nah itu seperti apa dengan studentnya sendiri tentunya ya Pak Hary betul nah ini selanjutnya lulusan D3 bisa bisa jelas ya bisa ya Pak fleksibel sekali bahkan S1 juga bisa ya Pak Hary bisa S1 S2 kemarin juga ada anak lulusan S2 banyak banget sih tahun ini untuk lulusan S2 masuk ke Wills S2 dari Indonesia MBA bisnis ya saya dengar saya dengar-dengar memang Wills yang salah satunya banyak student Indonesia tahun ini ya Pak Pak Hary ya kesana ya soalnya dengan permintaan Pak Konjen untuk membantu meringankan uang sekolah itu sekolah kita yang paling murah kan terus pertanyaan punya anak Indonesia sekarang kampung oke for your information Bu Insys salah satu tuition itu banyak sebenarnya banyak ada potongannya sama Pak Hary jadi kebetulan memang Pak Hary sangat aktif di konjen KBRI kita ini beliau ini ngasih banyak diskonskullership ya Pak Hary jadi potongannya besar banget jadi Winsys yang mau ambil jangan pikir-pikir lagi silahkan bertanya ke MEPOL tim MEPOL dan juga langsung daftar ya kalau misalnya SIS mau daftar oke nextnya apakah lulus bisa mendapatkan izin kerja untuk mendapatkan izin kerja adalah post grade work permit PGWP itu biasanya untuk degree granting program atau anak-anak yang sekolah di public school jadi dengan yang sekolah Wilsang ini yang bisa kita lakukan satu tahun sekolah dan satu tahun koop dan bagaimana setelah lulus setelah lulus terserah anak apakah entah mendapat pulang ke Indonesia atau mengambil program di sekolah lain atau sekolah lagi atau mendapatkan sponsorship kalau Wils kita tidak tahu menangu tentang sponsorship soalnya itu kan bukan bagiannya sekolah sekolah jadi untuk private school itu kita menyediakan koop tapi jika untuk public school itu memang ada post grade work permit jadi untuk public perbandingannya tapi pertanyaan kenapa anak-anak lebih memilih ke private school daripada public school soalnya untuk private school dua tahun program di Wils itu 10 ribu dan di public school itu dua tahun program biasanya bisa hampir 36 ribu atau 40 ribu which is make money ya pak ya lebih mahal lebih mahal empat kali lipat ini untuk nanya kalau lulusan S1 Management distribution bisa gak apply program ini bisa semua jurusan bisa apply semua jurusan bisa ya bisa gak ada masalah oke gak ada masalah S2 kita kalau S2 bisa koop S2 kalau gabung di Wilsiang ya programnya ada koop harus itu oke yang Tris Eva mempelajari apa saja bisnis dan teknologi apa bisa program ada pak ada itu di website-nya ada mempelajari beberapa course-nya bisa bisa dilihat bisa dilihat di website mempelajari beberapa bisnis terus beberapa bisnis program seperti Canadian Business Law terus financial sepertinya ini apa ya coba saya lihat ini ya silahkan pak seperti business law financial accounting business leadership technical writing writing itu sangat perlu ya terus business deck essential business deck itu bagaimana cara raise uang untuk raise money untuk startup terus entrepreneur apa entrepreneur entrepreneurial fundamentals ya terus ada beberapa satu terus corporate finance human resources terus strategi strategic marketing marketing research seperti itu jadi kita mix program bisnis dan program management tapi kita lebih konsen ke karier jadi ini untuk anak-anak yang ingin advance lebih lanjut ke karier mereka lebih hands on dan lebih dibutuh apa yang lebih dibutuhkan di perusahaan ini ini program kursus yang ada di business entrepreneurial and technology ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat kita hiring untuk biasanya untuk itu ya office job ini sekarang apa yang kita hiring apa yang kita butuhkan untuk hiring jadi mereka harus bisa teknologi dan juga bisa siap jika mereka harus kerja atau perusahaannya berubah menjadi tech company berarti update banget ya jadi masuk ke absorb in work placement jadi kemudian next ketika pertama datang harus ke Vancouver dulu ya atau langsung bisa ke kota lain bisa langsung kemarin ada yang nyampe langsung ke Montreal wow langsung ke Montreal ya wah ini menarik ini jadi sebentar sebentar aja di bandara otomatis ya Pak habis itu dia kalau Montreal kayaknya transi Toronto ya oh iya transi Toronto kemudian langsung ke Montreal oke jadi fleksibel sekali betul next scholarship available-nya sampai kapan Pak Haring scholarship available-nya kita bisa tidak belum tahu ya itu bisa dicabut kapanpun scholarship-nya jadi aku Anto biasanya untuk Pak Andrew grup itu mereka ngirim murid anak-anaknya biasanya as soon as possible soalnya untuk proses visa itu biasanya 6 bulan kita tidak bisa seperti dulu lagi oh saya mau berangkat bulan saya mau masuk bulan Juli saya mau masuk bulan Oktober saya selalu nanya ada pilihan seperti itu itu apakah visanya guarantee pasti dapat kalau bisa milih bulan jadi visa sendiri proseskan 3 bulan 6 bulan intake untuk bisnis ini bulan Mei tahun ini bulan Mei awal Mei minggu pertama Mei Agustus terus kemungkinan November atau November ya paling cepat berarti di Mei ya Pak paling cepat di Mei dan Mei untuk aplikasi Mei pun pasti molor kalau untung bisa langsung masih make tapi kebanyakan kemungkinan molor tapi lebih baik jika memang beneran ingin ke Kanada lebih baik diurus secepatnya dan kita tidak tahu bagaimana hasilnya akan ditolak atau diterima sekarang dengan gara-gara pandemi ini visa kan jenis 60 ya 60 atau 70% jadi beberapa anak apply beberapa kali seperti itu tapi tidak masalah jangan takut chance itu masih besar tinggal kita bersabar tidak bisa cepat-cepat dan tidak bisa juga terlalu lama mengikutin alur raja yang sekarang bisa itu kalau untuk lebih jauh bisa tanyakan kemengpol yang untuk scholarship 60% ada persyaratan IELTS dan berapa Pak Harry untuk IELTS untuk bisnis 5,5 5,5 itu nanti ada bisa chartnya 5,5 di Google itu untuk TOEFL bisa berapa terus jika tidak ada IELTS atau TOEFL kalian bisa setelah pembayaran application form atau application fee itu kan disubmit application form dan bayar application fee bisa melakukan tes inggris gratis di Wales secara online jadi tidak harus ada IELTS jadi bisa kalau misalnya sudah merasa inggrisnya bagus paling tidak middle up bisa langsung ambil tes dari Wales yang betul dan untuk ini ada yang tanya Pak apa program teknisi program apa yang cocok di Wales ini kita kan sedang planning untuk membuka program pertambangan tapi program pertambangan sedang diajukan untuk perizinannya jadi kita semoga bisa April atau May ini dibuka tetapi untuk saat ini untuk jurusan teknisi yang bagus ya ambil bisnis bisnis yang teknologi jika program pertambangan masih menunggu dulu itu kalau pertambangan mungkin dia koopnya akan di daerah Alberta banyak bisnis juga banyak apakah bisa lead ke PR ini kita sekolah tidak bisa memberi informasi tentang PR itu lebih baik ke membel untuk ini bisa gantung sama partner kami untuk innovation untuk PR itu harus memperliyarat biasanya ada sistem poin seperti pekerjaannya apa lulus sekolah di Kanada berapa tahun terus background sekolah di Indonesia apa semua di total nah bahkan kalau misalnya dia dapat sponsorship mungkin juga bisa Pak hari ya betul program Wills yang ini berasal dari program bisnis teknologi ini kira-kira harga program aslinya itu Rp23.000 atau Rp19.000 kalau enggak Rp20.000 dan ini didiskan sampai 50% itu sehingga sekarang harganya menjadi Rp10.000 terus jika untuk Rp5.000 itu itu untuk anak-anak yang sudah ada di Kanada anak-anak yang sudah sekolah di Kanada dan ingin melanjutkan sekolah lagi atau transfer ke Wills mereka tidak perlu membayar Rp10.000 tetapi membayar Rp5.000 itu khusus untuk anak-anak student yang residen di Kanada dari Indonesia scholarship-nya yaitu Rp10.000 dari harga Rp20.000 kalau enggak Rp22.000 sekarang itu menjadi Rp10.000 ini dari Bro Asraf untuk kurikulum atau mata kuliah akan bajari selama kuliah bisa dilihat di website kan ada online di website website-nya apa Pak Wills Young Institute gitu aja ya willsyoung.com willsyoung.com ya oke Bro Asraf bisa langsung cek nah untuk Bro Putra Luciano kalau misalkan ikut program ini saat belum lulus SMA apakah bisa tentu harus lulus SMA ya Pak Hari ya syaratnya lulus SMA atau kalau enggak lulus SMA harus adult umur umur lebih dari 19 tahun oh umur lebih dari 19 tahun ya ya peraturan sekolah di Kanada itu bisa ikut kuliah jika tidak lulus SMA umur harus lebih dari 19 tahun tapi jika ada persyaratannya harus mengambil matematika atau fisika bisa retik ambil matematika atau fisika kalau kemarin waktu SMA tidak ngambil oh matematika dan fisika diambil di Wales atau di mana Pak hari kita sih enggak perlu soalnya kita kan bukan universitas langsung kan vocation jadi fleksibel nanti kita soalnya teknikal school kan betul nah apakah jika masa satu tahun co-op bisa bekerja lebih dari 20 jam bisa total co-op hoursnya itu 840 hours pada saat ini 720 tapi kita bakal upgrade lagi ke 840 nanti oh itu bisa banget nah kalau pandemi ini apa ada ini Pak dari pemerintah maksudnya bisa lebih dari 20 jam tidak bisa tidak bisa tetap ada aturan oke pemerintah tidak seperti itu itu peraturan yang itu 20 jam sudah lama tetap dilakukan jika memang ini beberapa pengalaman jika ada anak beberapa yang apply di sini tujuannya bekerja itu jika tidak memiliki uang lebih baik dipikir dulu sebelum ke sini nanti soalnya bakal struggle tidak bisa membayar sekolah tidak bisa membayar hidup tambah stres nanti jangan berpikir bahwa sampai sini saya bisa bekerja men-support keluarga di Indonesia bisa ini itu nah itu tipsnya jangan bergantung lelmatian untuk hanya dari part-time saja tapi memang kita sudah ada minimal sudah ada pegangan ya Pak betul ini ada anak yang bergantung part-time struggle tidak bisa bayar sekolah tidak bisa bayar sekolah tidak bisa ikut kelas dan kalau tidak bisa kelas juga tidak bisa bekerja bisanya betul untuk bersyarat kerja 20 jam per minggu mereka harus full-time student ya oke ya untuk S2 programnya ada apa saja tadi ya kita tidak ada S2 program adanya diploma untuk IELTS harus di point berapa untuk ikut programnya tadi ya 5,5 oke nah next dari di semua program World Siang pendapatan salary mana jurusnya memiliki yang dapat high income nih Pak Ari waduh jangan memikir income dulu ya high income paling tinggi tergantung passionnya jurusan apa nanti ya kan mau ambil bisnis bisa jadi CEO mau ambil perhotelan bisa jadi general manager betul jadi biasanya ini memang program yang sudah dibuat demikian rupa udah sesuai dengan update update yang di betul nanti kan terserah bagaimana ya karir pastinya ya sesuai passion kalian jika kalian passionnya di komputer informatik atau bisnis bisa ambil disini nanti jurusannya cari kerjanya bisa karirnya sesuai dengan apa passionnya itu ya kan tapi kalau memang ada kenapa saya bilang untuk anak informatika untuk kerja parten dan koop lebih gampang di bidang teknologi soalnya disini sangat dibutuhkan sekali kan anak informatika anak computer science seperti itu nah selanjutnya Pak untuk teknologi apa yang perlu diketahui untuk persiapan masuk jurusan bisnis apakah Excel atau software seperti itu Pak tidak masalah ya jika tidak memiliki basic nanti bisa dipelajari disini kan tapi lebih baik kalau bisa Excel dan Microsoft itu basic sekarang masa tidak bisa Excel ya betul ya bro paling tidak itu ya harus tahu knowledge harus tahu jadi tinggal upgrade knowledge di Kanada di Wales computer science kita tidak ada jurusan tapi adanya jurusannya web app development tapi kita hancurkan lebih baik ke ambil bisnis teknologi soalnya lebih luas cukup lebih luas betul dan sekurannya pun lebih panjang terbukti ya Pak student-student yang di Wales Young ini kan maksudnya semuanya kan terserap di koop-koop yang ada bidangnya masing-masing ada memang di teknologi bisa teknologi dia di IT betul terus apakah bisa dua lingua dua lingua bisa asal ada kalau mau tahu berapa tinggal google aja converternya 5,5 IELTS dua lingua berapa skornya kita 90-an 40-90 ini jika visa ditolak bagaimana pembayaran pertama kan 1.500 itu bisa full refund tetapi yang tidak bisa refund itu application fee-nya 150 oke 1.500 bisa Pak Arya dan untuk ditolak biasanya anak-anak reapply lagi dua kali sampai tiga kali tidak masalah jadi kadang kan kadang kan ininya kurang jelas purpose of study-nya kurang jelas nanti yang mungkin kedua bisa dijawab dengan lebih jelas lagi nanti kan bisa berhasil di kedua ketiga jadi jangan menyerah rencana intake 2023 apakah bisa di hold tahun ini 2023-nya itu juga tergantung kapan kan dan untuk visa sekarang kan ini 6 bulan ke atas untuk preparation ya betul ini agak agak slow mungkin pada WF ya Pak Arya ya mungkin ya gara-gara Omikron juga kan ini untuk ini untuk pembelajaran seminggu berapa kali saat ini beberapa kelas itu dua hari soalnya dari pagi sampai malam terus ada juga yang tiga hari tergantung tiap semester tergantung seperti kuliah di Indonesia sama oke nah sistem pembelajaran sendiri di WF satu kelas ada berapa orang maksimum 25 sampai 30 oke semua kelasnya jadi lebih maksudnya lebih fokus ya Pak Arya ya betul untuk kuliah dua tahun bisa dilakukan secara online kuliahnya kita bertujuan untuk online dan satu tahun online kelas satu tahun koop seperti itu oke fleksibel sekali sekolah di Yosian dan juga programnya Bro Insist juga bisa tentukan gitu ya nah yang favorit ini business technology and hospitality ya Pak Arya di sana yang mana yang mana bisnis teknologi dan hospitality bukan ini bisnis teknologi gak ada hospitality ya maksudnya masih favorit kah oh yang favorit ya bisnis teknologi dan hospitality yang favorit ya favorit student ya betul tapi separate jika anak yang hospitality ya bisa ambil yang hospitality dan yang favorit perhotelan ya hospitality dan bisnis ini Pak betul oke betul makanya Bro Insist kalau misalnya di background bisnis background teknologi bisa langsung daftar betul langsung ini dekat-dekat ada berapa intake Pak tadi ya MEI untuk MEI ini intake maksudnya intake paling dekat MEI oh paling dekat MEI paling dekat itu MEI untuk bisnis dan untuk perhotelan itu April minggu kedua kalau enggak ketiga tapi untuk bisnis jika ada yang ingin berangkat langsung bulan MEI masih bisa ada kesempatan ke Maple untuk secepatnya dan kalaupun molor nanti bisa di Juli ada Pak di Juli 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 kalau MEI kita pindah ke Agustus oh MEI ke Agustus awal MEI terus awal Agustus oke ya habis dari Agustus Pak langsung ke November ya betul setelah itu Januari barangkan semua ya oke nah ada pertanyaan lagi silahkan mumpung langsung dengan Pak Airi ya silahkan jika mau pertanyaan untuk student Indonesia sendiri di Welsing seperti apa Pak maksudnya berapa persen saat ini berhubung dengan program program BASISWA ini ada 90% Indonesia soalnya tapi mereka mencar-mencar di semua kota semua ya oh oke oke jadi most of them ya Pak most of them mencar ya ya soalnya dulu itu kita tidak ada student Indonesia tapi sejak ada program Pak Konjen ini kita lebih lebih konsen untuk membantu anak Indonesia ya khususnya untuk diaspora Pak Pak Hari ada yang adain kah setiap tahun untuk ketemu dengan Konjen untuk ngadain acara Pak selalu ada ini kemarin Pak Konjen host event dengan kita dua minggu lalu yang kita kirim foto itu kemarin terus nanti kita ada rencana dengan Pak Konjen barbecue untuk summer dengan anak-anak Wels semua jadi ada student-student Wels yang disana juga ya yang diundang ya Pak Hari khusus anak Wels khusus anak Wels nah ini khusus anak Wels ini diberi kesempatan sama Pak Konjen untuk langsung berkembang Pak Konjen sendiri ya Pak Hari betul untuk pembayaran ini Pak ada yang tanya pembayaran bisa tanya ke Meple lebih lanjut kita ada berapa term ya Pak hari ya betul ada tiga term tapi pembayaran pertama Rp1.500 dan setelah visa dia approve pembayaran kedua tetapi jangan berpikir membayar sekolah dari kerja part time nah itu itu tipsnya Pak jangan mau struggle nanti nggak selesai jadi ketenteran ya lebih baik ada kebanyakan yang minta pembayaran dari uang sekolah itu mereka struggle semua soalnya gimana ya harus membayar sekolah biaya hidup semuanya jadi persiapan itu sebelum berangkat harus matang ya Pak ya ya betul Pak nah untuk mengenai mengenai apa aja yang perlu dipersiapkan dana berapa bisa langsung ke Meple ya nanti nanti akan bantu ya Pak dan ini kan sekolahnya sudah sangat murah ya Pak dan kalau pun sangat murah tidak bisa meng-afford itu pun lebih baik dibikirkan lagi daripada membuat diri susah ya terutama untuk proof of fund-nya juga ya Pak betul untuk proof of fund proof of fund semuanya jadi pemerintah Kanada ingin memastikan jika anak-anak yang sekolah dari overseas itu dari luar negeri sekolah ke Kanada mereka memiliki dana tapi jangan khawatir Wills saat ini adalah sekolah yang paling terjangkau ya terjangkau dan banyak students di Indonesia di sana dan juga banyak yang sudah dibantu ya Pak Ari ya ya banyak jadi jangan takut Bruenses yang mau sekolah di luar negeri ada Pak Ari yang bersedia membantu Bruenses sekalian nah untuk insurans Pak Ari sebelum ke sana itu juga harus ada insurans ya Pak Ari ya tipsnya ya ada insurans beli 3 bulan soalnya 3 bulan setelah mendarat mereka bisa membeli insurans dari negara atau MSP dan untuk travel insurans itu nanti kita bisa kenalkan ke insurans agent di sini karena kan kondisi pandemi seperti ini kita tidak pernah tahu dibanding kita sampai sana insurans harus punya Pak nah seperti itu jadi jangan sampai nanti tidak ter cover ya Pak Ari betul insurans harus punya nanti kita anak-anak yang visanya ke approve harus menghubungin sekolah dan sekolah nanti menghubungkan ke insurans agent dan 1 bulan itu 75 ya kira-kira harganya jadi membutuhkan beli 3 bulan aja dan nanti setelah selanjutnya beli dengan insurans pemerintah affordable ya Pak kalau misalnya tidak ada insurans ke rumah sakit bisa berapa mahal puluhan ribu satu hari puluhan ribu satu hari dan sekolah tidak bertanggung jawab ya untuk itu itu ya hati-hati makanya ketika sudah di approve ya langsung kita persiapin apa aja salah satunya insurans untuk di sana nah terakhir Pak Ari ada pertanyaan apakah bisa kuliah online dilaksanakan dari luar negara Kanada dan waktu keopnya ada sponsor dari Wales untuk bisa keop di Kanada nah ini gimana Pak dari luar untuk persyaratan anak-anak yang sekolah online maupun tidak online sebenarnya online dan tidak online itu di Kanada itu sama untuk persyaratannya itu mereka 60% itu waktu face to face nya itu 60% untuk teorinya itu posisi harus ada di Kanada harus ada di Kanada ya dan mereka harus memiliki study permit harus apply visa setelah mendapatkan study permit mereka ada waktu 5 bulan 5 bulan atau 6 bulan untuk berangkat ke Kanada 6 bulan kan Pak 6 bulan ya jadi ada waktu 6 bulan harus berangkat ya harus berangkat sudah gak bisa terlalu lama sekarang sudah ada jendela waktu yang singkat jadi harus betul dan itu pun jika 6 bulan tidak berangkat terus misalnya expired ya tidak ada refund tidak ada pas semua awal sekolah harus itu di luar policy yang refund ya Pak Hari karena kesalahan student sendiri kesalahan student sendiri jadi kalau bisa ya harus setelah bisa dapat mungkin kalau di Indonesia ya sebulan dua bulan setelah itu berangkat ya Pak ya betul Pak Pak Hari nah closing statement Pak Hari closing statementnya saya mengucapkan terima kasih pada Mabel daripada saudara-saudara sekalian dan untuk ini kesempatan biasiswanya untuk apa tuitionnya yang sedang ada scholarship ini jangan dibuang sia-sia soalnya kita mumpung lagi paling murah pada saat ini dan kalian ada juga kesempatan untuk memilih kota untuk melakukan study kan lebih fleksibel dan pekerjaan pun bisa dipilih sesuai dengan bidang kalian selagi part time dan pada saatnya koop kalian dengan harapan saya dengan harapan saya itu mendapatkan pekerjaan yang bagus pada saat koop itu mohon dipilihkan dan dipilihkan sebaik-baiknya bisa menghubungi Mabel Mabel nanti akan membantu bagaimana dengan pengurusan keberangkatan deposito proof of fund tempat tinggal biaya itu bisa dihubungkan dengan Mabel untuk visa bagaimana visa juga bisa langsung tanya ke Mabel dan pada saat ini banyak juga anak-anak yang dari Mabel sudah sampai di Kanada terima kasih Pak Harry terima kasih supportnya semua terima kasih supportnya semua Pak Iwan Pak Indira Pak Andrew Bu Indira terima kasih semuanya terima kasih Pak Harry Mabel sudah diterima dengan baik di sana dan semoga ini Broanxis malam ini bisa menyusul ke sana juga ya Pak Harry dan stay tune terus di IG Mabel di studi Keluar Negeri ya teman-teman sekalian terima kasih atas waktunya Pak Harry selamat malam selamat pagi selamat malam selamat malam doensis sekalian stay tune keep ketemu lagi di minggu berikutnya terima kasih doensis bye-bye Pak Harry terima kasih